Nah yang paling terbaru sekarang itu kan Bioskopnya ada pertanyaan juga Soal bioskopnya mungkin Ada juga yang pengen Coba masuk ke bioskop atau pengen juga Rindu untuk menonton di bioskop Nah itu bagaimana Bang Alfon untuk menyikapi Karena kan di beberapa daerah Juga level PPKMnya berbeda-beda gitu ya Nah ini bagaimana Menyikapi atau Supaya agar masuk ke bioskop itu Lebih aman juga Karena memang sudah dibolehkan kan sekarang Nah memang Bioskop diperbolehkan beroperasi Itu pun dengan kapasitas hanya 50% Jadi tidak 100% Kapasitas jadi itu salah satu Untuk menjaga juga supaya aman Dan sehat pertama adalah Dari kapasitas ya Kemudian penontonnya Penontonnya siapa? Penontonnya itu Hanya yang notifikasinya warna hijau Yang boleh masuk ke pusat Belajar itu kan warna hijau Dan warna kuning Tetap ini yang kuning Tidak boleh nonton Jadi masuk ke pusat belanjaan Warna merah Eh warna Maaf Khusus hijau Khusus hijau Iya Jadi yang kuning Tidak bisa masuk Bisa masuk ke pusat belanjaan Tapi tidak bisa nonton Kalau nonton hanya warna hijau Nah kemudian juga Tidak boleh menjual makanan Dan minuman Jadi di dalam bioskop Tidak diperkenankan Untuk melakukan kegiatan Makan dan minum Ini juga untuk Memastikan bahwa Lebih aman dan lebih sehat Jadi saya kira itu Tiga syarat utama Kapasitas dibatasi 50% Penontonnya hanya yang Notifikasinya warna hijau Dan kemudian juga Tidak boleh melakukan Aktivitas makan dan minum Selama berada di dalam bioskop Itu untuk memastikan Bahwa Penonton bisa nonton Secara aman dan sehat Ya tentunya nanti Akan direview ya Setelah beberapa waktu Akan direview kembali Apakah Pembatasannya perlu Dilonggarkan lagi Atau bagaimana Terima kasih Terima kasih Diaduk kayaknya Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of media group news Terima kasih Terima kasih